. Mengenal burung kadalan birah, yang cantik dan unik. Burung cantik, dengan nama latinnya, Paenicopaeus curvirostris ini, sebenarnya sudah sering menghiasi pasar burung yang ada di Indonesia. Penampilan fisiknya yang terlihat cantik, menjadikannya, banyak yang penasaran, untuk melihat, serta mendengar suara kicauan burung ini. Kali ini, kita akan mengulas, mengenai deskripsi, perilaku, persebaran, serta perbedaan jantan dan betina, dari burung kadalan birah ini. Ciri-ciri Burung kadalan birah, memiliki tubuh berukuran besar, sekitar 49 cm. Warna bulu tubuh bagian atas, berwarna hijau pucat. Terdapat kulit di sekitar mata, berwarna merah. Tubuh bagian bawah, berwarna merah karat. Bagian paruhnya, berwarna hijau. Ekornya panjang, dengan ujungnya berwarna merah karat yang jelas. Pada bagian mahkota dan tengkuk, berwarna abu-abu. Daerah Persebaran Burung kadalan birah, merupakan salah satu burung lokal yang ada di Indonesia, dengan wilayah persebarannya, meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Selain itu, burung kadalan birah, juga dijumpai di wilayah selatan Thailand, Myanmar, dan barat laut Filipina. Perbedaan Burung Jantan dan Betina Jika dilihat sekilas, antara burung yang jantan dan betina, tidak memiliki perbedaan yang signifikan, dikarenakan, burung ini memiliki sifat monomorfik, di mana, antara burung jantan dan betina, memiliki penampilan yang hampir sama. namun, namun, jika kita perhatikan secara seksama, antara burung jantan dan betina, terdapat perbedaan yang sangat mencolok, yaitu, pada warna iris mata. Pada iris mata burung jantan, memiliki warna kebiruan. Sedangkan, pada burung betina, memiliki iris mata, berwarna putih kekuningan. Perilaku Perlu kita ketahui bahwa, burung kadalan bira ini, berada dalam keluarga cucu lidae, atau masuk dalam keluarga burung kako. Di Indonesia, jenis yang juga tergabung dalam keluarga ini, diantaranya, yaitu burung bubut, bubut pacar, burung kangkok, burung wiwip, burung kedasi, burung tuur, burung karakalo, burung tohtor, dan juga burung kadalan. Tidak diketahui, mengapa kadalan bira ini, dimasukkan dalam keluarga kako. Sebab, dari kebanyakan burung kako, burung kadalan bira, tidak termasuk tipe burung parasit. Mereka akan membangun, mereka akan membangun sarannya sendiri, serta akan membesarkan sendiri anak-anaknya, sampai berusia dewasa. Ini memang perilaku unik, dari burung kadalan bira ini. Ada juga, sebagian dari jenis burung kadalan, yang menitipkan telurnya, kepada jenis burung madu. Sesudah burung ini menetas, maka, induk burung madu itu juga, yang akan merawatnya, sampai usianya dewasa. Namun, untuk kadalan bira, tidak memiliki perilaku seperti itu. Makanan Sama seperti jenis burung kadalan lainnya, burung kadalan bira, memangsa jenis serangga, termasuk beberapa serangga, yang memiliki ukuran besar, dan juga ulat buru. Tidak hanya itu saja, burung ini, juga sering memangsa kepiting, kadal, bahkan anak burung jenis lain. Kebiasaan Dengan ekor panjangnya yang dijadikan andalan, burung kadalan bira, bisa menjaga keseimbangan tubuh, pada waktu bersandar memakai dadanya, pada ranting-ranting pohon. Burung kadalan bira, juga merupakan jenis burung, yang jarang memakai bagian sayapnya untuk terbang. Namun, hanya bergerak dengan cara memanjat, maupun melompat, dari cabang yang satu ke cabang lainnya. Burung kadalan bira, merupakan burung pendiam, guna menghindari pendeteksian burung pemangsa. Suara kicauan Suara burung kadalan bira, memang terdengar kurang variatif, dan hanya terdiri atas beberapa suara. Jika diperhatikan, terkadang mirip dengan suara ayam, kadang terdengar lebih lambat, kadang terdengar memiliki irama cepat. Perkembang biakan Musim berkembang biak untuk burung kadalan bira, ketika di alam liar, tergantung habitatnya. Misalnya saja di Kalimantan, musim kawin berlangsung antara bulan Agustus, sampai dengan bulan Desember. Namun, untuk wilayah lain, mulai bulan Januari sampai dengan bulan September. Burung jantan dan betina, nantinya akan membangun sarang bersama. Sarangnya, terbuat dari ranting dan dedaunan yang kering. Burung betina akan bertelur, sebanyak 2 sampai dengan 3 butir. Telurnya berwarna keputihan, yang dirami selama 13 hari, dengan cara bergantian. Burung muda, tetap berada di dalam sarangnya, hingga berusia 11 hari. Mereka juga akan diasuh oleh kedua induknya, sampai usianya dewasa. Klasifikasi ilmiah Klasifikasi ilmiah dari burung kadalan bira ini. Kerajaan, Animalia, Filum, Chordata, Kelas, Aves, Ordo, Cuculiformes, Famili, Cuculidae, Genus, Paenicopaeus, Species, Paenicopaeus curvirostris. Demikian tadi, sedikit ulasan, mengenai burung kadalan bira. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Salamat menikmati. Kembali, Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.